Anak Harimau Jilid 3. Rahasia Tercuri N.Y.A. Pedang. Dengan wajah tertegunlan si Giyok segera berpaling dan memandang sekejap ke arah kakek bertelinga tunggal itu. Dengan cepat kakek itu tahu kalau dia telah salah berbicara, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, ujarnya dengan penuh kesedihan. Sesudah 10 tahun lebih umpek mencari orang tuamu, meskipun tak bisa bertemu dalam keadaan hidup, tapi asal aku bisa melihat wajah ibumu yang sudah lama tiada pun rasanya tidak sia-sia belakang perjalananku selama puluhan tahun ini. Lansi Giyok segera mengucurkan kembali air matanya karena ia sedih. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, mereka sudah tiba di suatu tempat yang bersinar itu. Sebuah pintu besi yang tinggi besar berdiri angker di hadapan mereka, pintu itu tertutup rapat sementara di sebelah kiri dan kanannya masing-masing terdapat sebuah ruangan batu. Di atas pintu besi itu terdapat sebuah mutiara yang memancarkan cahaya berkilauan. Lansi Giyok segera menyekai air matu dan berjalan masuk ke dalam ruangan batu di sebelah kiri. Sementara itu kakek bertelinga tunggal sedang mengawasi gerak-gerik, bocah itu dengan seksama, paras mukanya yang jelek dan licik pun mengikuti setiap perubahan dari Lansi Giyok berubah-ubah. Pelan-pelan Lansi Giyok berjalan menuju ke sudut ruangan sebelah dalam lalu menyingkapkannya ke atas. Batuan yang berada di sana paling tidak mencapai 2-300 kati beratnya, tapi nyatanya Lansi Giyok dengan sepasang tangannya dapat mengangkat batu itu secara mudah, hal ini kontan saja membuat kakek itu berubah wajah dan terperanjat sekali. Menurut penilaiannya secara diam-diam, paling tidak tenaga dalam yang dimiliki Lansi Giyok telah mencapai 10 tahun kesempurnaan. Selintas hawa napsu membunuh segera menghiasi wajah yang jelek, dengan cepat pikirnya. Jelas dia merupakan bibit bencana, manusia semacam ini tak boleh diampuni dengan begitu saja. Ia menyaksikan pula sebuah gelang besar berwarna hitam yang berkilat berada di bawah batu itu dan menempel di atas tanah. Lansi Giyok segera menggenggam gelang itu, kemudian membentak keras Samlil membetotnya ke atas, gelang itu dengan cepat terangkat ke atas menyusul munculnya seutas rantai besar. Mendadak, dari bawah tanah sana berkumandang suara gemerincing yang amat ramai. Menyusul kemudian pintu besi yang tinggi besar itu pelan-pelan bergeser ke dua belah samping dengan menimbulkan suara gemericit yang berat. Kakek bertelinga tunggal itu segera merasakan ada segulung hawa dingin yang menusuk tulang memancar keluar dari balik pintu tersebut, tanpa terasa sekujur badannya gemetar keras. Di balik pintu merupakan sebuah lorong yang panjangnya dua kaki, di ujung lorong sana merupakan sebuah dinding lagi, di bagian tengah dinding terdapat sebaris batu permata sebesar kepalan yang memancarkan cahaya berkilauan. Waktu itu pintu besi sudah terbuka lebar, Lansi Giyok telah masuk pula ke dalam ruangan, kepada kakek bertelinga tunggal itu segera serunya. Empek tua, mari kita masuk. Sembari berkata, dia lantas berjalan masuk lebih dulu ke dalam pintu besi tersebut. Kakek bertelinga tunggal itu manggut-manggut, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan hawa dingin yang mencekam, kemudian mengikuti di belakang Lansi Giyok. Setibanya di ujung lorong sana, terlihatlah di kiri dan kanan lorong terdapat pula sebuah pintu besi. Lansi Giyok berjalan ke pintu sebelah kiri, kemudian mendorongnya dengan sepenuh tenaga, pintu besi itu pelan-pelan menggeser ke samping dan terbuka lebar. Hawa dingin yang mengalir keluar dari gua tersebut terasa makin lama semakin tebal. Sekalipun kakek bertelinga tunggal itu sudah melawan dengan mengerahkan tenaga dalamnya, namun ia masih terasa kedinginan bagaikan berada dalam gudang es, tanpa terasa pikirnya. Tak heran kalau jenazah yang disimpan di sini tidak membusuk, suhu udaranya saja sudah begini dinginnya. Setelah memasuki pintu besi, di hadapan mereka terbentang selapis kain tirai yang sangat tebal. Lansi Giyok segera menyingkap kain tirai itu lalu berbisik. Empek, masuklah lebih dulu. Tanpa sangsi kakek itu membungkukan badan dan sambil membopong jenazah Lan Hong Tai masuk ke dalam, cahaya di dalam kuburan itu sangat redup. Di tengah langit-langit terdapat sebuah mutiara merah sebesar telur itik, untuk sesaat suasana di dalam sana masih terasa remang-remang dan tidak jelas. Dinginnya udara dalam ruangan itu segera membuat kakek bertelinga tunggal itu merasakan tangan maupun wajahnya sakit bagaikan disayat-sayat pisau. Sebelum daya penglihatannya pulih kembali, dia tak berani masuk ke dalam secara gegabah. Dengan wajah serius Lansi Giyok menurunkan kembali tirai itu, lalu bisiknya. Empek, sebentar lagi kawakan melihat dengan jelas. Kakek bertelinga tunggal itu memang sudah lama mendengar kalau dalam kuburan raja terdapat banyak barang mestika yang tak ternilai harganya, hanya saja dikarenakan kuburan jebakan kelewat banyak, bahayanya juga besar, maka jarang sekali ada orang yang berani masuk ke sana. Dan kini, dia telah memasukinya, hal tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian yang tak pernah diduga sebelumnya. Lambat laun dari satu kaki di depannya muncul setitik cahaya bersilang yang aneh sekali. Ketika cahaya silang itu diperhatikan lagi dengan seksama, ternyata benda itu adalah sepasang pedang berkain kuning yang diletakkan bersilang. Kedua bilah pedang itu diletakkan di atas sebuah hiolo kecil terbuat dari tembaga yang diletakkan di atas meja batu, di kedua belah sisi hiolo kecil itu terletak sebuah kotak kecil yang terbuat dari emas. Memandang semua benda gemerlapan yang berada di sana, sekali lagi sepasang metu sesat dari kakek bertelinga tunggal itu memancarkan cahaya tajam, sifat kerakusannya muncul kembali, seakan-akan lupa dengan jenazah Lan Hong Tai yang masih berada dalam pelukannya dan maju ke depan. Mendadak terdengarlan si giyok berbisik lirih. Empek, dari peti tembaga ketiga belok kesebelah kanan. Selesai berkata ia maju ke depan lebih dulu. Teguran itu segera menyadarkan kembali si kakek bertelinga tunggal dari kehilafannya, cepat dia amati. Dengan lebih seksama lagi, sekarang baru terlihat olehnya kalau di sebelah kiri dan kanan meja batu di mana pedang tersebut terletak, masing-masing membujur beberapa buah peti mati tembaga. Maka dia segera maju ke depan dan mengikuti di belakang lansi giyok. Kini sepasang metu kakek bertelinga tunggal itu sudah terbiasa melihat dalam kegelapan ia saksikan pula sebuah peti mati raksasa yang terbuat dari kaca kristal. Diam-diam lansi giyok merasa agak tak senang hati juga melihat tindak tanduk kakek bertelinga tunggal itu setelah berada di sana dan celingukan ke sana kemari, sikap tersebut seakan-akan sudah lupa dengan tujuan kedatangan yang sebenarnya di sana, tapi dia pun tidak menegur ataupun mengucapkan sesuatu. Sebab dia masih ingat, sewaktu ia masuk ke sana untuk pertama kalinya dulu, waktu itu pun dia merasa keheranan dan ingin tahu malah tidak berada di bawah empek bertelinga tunggal ini. Maka tanpa banyak berbicara lagi dia menghampiri sebuah peti mati tembaga dan melongok sekejap wajah ibunya yang berbaring di dalam, lalu dengan air metu bercucuran bisiknya. Ibu, ayah telah datang untuk menemanimu titik. Kakek bertelinga tunggal itu segera menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepala, dia jumpai sebuah peti mati tembaga yang besar dan cukup memuat dua orang membujur di hadapannya. Peti mati tembaga itu terbuat dari batu kristal sehingga raut wajah seorang perempuan setengah umur yang berada di sebelah kanan peti mati itu dapat terlihat jelas. Sambil menangis terseduh-seduh, pelan-pelan Lansi Giyok menggeser penutup peti mati itu ke samping, hingga dengan begitu wajah perempuan setengah umur yang berada dalam peti mati itu pun dapat terlihat semakin jelas. Perempuan itu berhidung mancung dan berbibir kecil, meski matanya terpejam dan mukanya putih bagaikan kemala namun tak bisa disangka lagi kalau perempuan itu adalah seorang perempuan cantik. Ia pun menjumpai paras muka Lansi Giyok mirip sekali dengan wajah perempuan setengah umur yang berbaring dalam peti mati itu. Lansi Giyok tak dapat mengendalikan rasa sedihnya lagi, dia segera menjerit tertahan. Ibu. Kemudian dia pun memeluk kepala ayahnya sambil menangis terisak sebelum akhirnya empek bertelinga tunggal membopong jenazah ayahnya untuk dibaringkan di sisi jenazah ibunya. Tampaknya kakek bertelinga tunggal itu sangat bernapsu dengan sepasang pedang serta sepasang kotak kecil di meja batu. Ketika Lansi Giyok sedang berlutut sambil menangis, diam-diam dia meninggalkan tempat itu dan mendekati meja batu tersebut. Ketika melewati sisi beberapa buah peti mati tembaga yang memujur di sana, ia saksikan pula banyak sekali ukiran-ukiran bocah lelaki dan perempuan dengan pakaian yang perlente tergeletak di situ. Sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau semua benda itu terbuat dari bahan berharga. Barulah pada peti mati tembaga yang keempat dia jumpai jenazah dari seorang pemuda dan gadis yang sesungguhnya. Kakek bertelinga tunggal itu segera berjalan mendekati peti mati kaca kristal itu kemudian melongo ke dalamnya, ternyata di peti mati itu adalah Raja Lengong serta permaisurinya. Seng Raja mengenakan kopiah kebesaran dengan jubah kuning bersulamkan naga, jenggotnya yang hitam terurai sepanjang dada, ia nampak masih amat segar. Di sisinya berbaring permaisuri yang nampak masih amat muda, paling banter umurnya baru 26-27 tahunan, wajahnya cantik dan senyuman di kulum, ia nampak sangat tenang, jelas perempuan ini dipaksa mati untuk menemani suaminya. Kakek bertelinga tunggal itu memandang sekejap ke arah jenazah lengong yang berada dalam peti mati, kemudian sambil menyeringai seram pikirnya. HMM. Sekarang kau boleh berbaring nyaman di situ, tapi suatu saat bila lohu sudah merasa ajalku hampir tiba, saat itulah kau harus keluar dari situ karena tempatmu akan kugunakan. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, dia lantas berjalan menuju ke depan kain kuning berisi sepasang pedang itu dan siap untuk mengambilnya. Mendadak di pihak sana kedengaran lansi Giyok sedang berseru sambil menangis terseduh-seduh. Ayah, Ibu, beristirahatlah kalian dengan tenang, sekalipun badan Giyok Ji harus hancur lebur, aku bersumpah akan mencincang tubuh manusia laknat itu untuk membalaskan dendam bagaimu. Ayah, lindungilah anak. Giyok, bila anak Giyok berhasil mencincang tubuh musuh kita pejamkanlah matamu yang melotot gusar itu. Si kakek bertelinga tunggal yang mendengar gumaman tersebut diam-diam mendengus, sekulum senyuman sinis segera tersungging di atas wajahnya. Kemudian dia melanjutkan kembali perbuatannya untuk membuka kain kuning tersebut. Begitu kain kuning itu terbuka, cahaya, berkilauan segera memancar keempat penjuru. Lansi Giyok merasa amat terperanjat, buru-buru dia lari mendekat sambil berteriak. Empek, jangankah sentuh, ayah pernah bilang, jika sepasang pedang itu tergeser, dunia persilatan akan banjir darah, jangan kau sentuh sepasang pedang itu. Kakek bertelinga tunggal itu kontan saja tertawa dingin, serunya sinis. Ah ah ah, omongan anak kecil. Sembari berkata dia lantas mengambil salah satu dari pedang itu. Lansi Giyok menyesal sekali setelah menyaksikan kenekatan kakek itu, dia merasa tidak seharusnya mengajak orang itu kemari, andai kata ia bukan teman akrab ayahnya, niscaya dia sudah mendorongnya keluar dari tempat itu. Pedang yang berada di tangan kakek bertelinga tunggal itu bercahaya merah, di atas sarung pedangnya bertaburan batu permata yang sangat indah, di bagian tengahnya terdapat sebuah sulaman matahari merah dengan di sisinya terdapat sulaman awan. Pada kedua belah sisi sarung tadi bertatahkan batu permata kecil yang membentuk dua buah huruf kecil. Dengan kening berkerut kakek bertelinga, tunggal itu nampak membungkam dalam seribu bahasa, agaknya ia tidak mengenal apa arti dari kedua huruf kuno itu. Lansi Giok memang seorang bocah, walaupun dia tahu kalau pedang itu dilarang disentuh, tapi setelah diambil empek tersebut, dia pun ikut maju ke depan untuk bisa melihat lebih jelas. Maka segera serunya setelah menyaksikan kakek bertelinga tunggal itu hanya membungkam belaka. Empek, apakah pedang itu adalah Jithok A? Berseri wajah kakek itu setelah mendengar ucapan tersebut, sahutnya dengan cepat. Benar, pedang ini memang pedang Jithok A, Giok Ji, dari mana kau bisa tahu? Ayah yang mengatakan kepada aku. Dengan gembira kakek itu segera menekan tombol rahasia di atas pedang itu, klik lamat-lamat berkumandang suara pekihkan naga. Menyusul kemudian tubuh, pedang itu melejit keluar sepanjang beberapa inci, seketika itu juga cahaya berkilauan yang amat menusuk pandangan mata memancar keempat penjuru. Saking emosinya seluruh tubuh kakek bertelinga tunggal itu gemetar keras, kulit wajahnya mengejang keras. Klik ia masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya kemudian diletakkan kembali ke meja, setelah itu dia mengambil pedang yang lain. Empek, jangan dilihat lagi, buru-buru Lansi Giok mencegah, kedua belah pedang ini sama bentuknya titik. Tanda petik. Tentu saja kakek itu tidak menggubris perkataan bocah tersebut, sebelum Lansi Giok menyelesaikan kata-katanya, dia telah meloloskan pedang yang lain. Bentuk pedang ini hampir serupa dengan pedang yang pertama tadi, hanya bedanya di tengah sarung pedang ini berukirkan sebuah rembulan. Lah mencoba untuk mengenali tulisan kuno di gagang pedang tersebut, tapi tak dikenal, akhirnya dengan wajah memerah dia pura-pura bertanya. Giok Ji, kau kenal dengan nama pedang ini? Pedang itu adalah Gwathwi Kiam menjawab Lansi Giok tanpa sanksi. Kakek bertelinga tunggal itu segera manggut-manggut sambil memuji. Eh, ucapanmu memang benar, kedua bilah pedang ini memang merupakan pedang Jit Hoa dan Gwathwi Kiam yang menjadi idaman dari setiap umat persilatan. Klik di tengah dentingan nyaring, segera memancar keluar serentetan cahaya berwarna emas yang menyilaukan mata. Empek dengan perasaan tak habis mengerti Lansi Giok berseru, menurut ayah, sepasang pedang ini adalah Jit Gwathong Kong Kiam jarang diketahui umat persilatan, meski sudah bersejarah ribuan tahun, namun jarang sekali muncul dalam dunia. Seketika itu juga paras muka kakek itu berubah menjadi merah padam, sambil melotot besar teriaknya. Ayahmu dengar pula dari siapa? Tanda petik. Sembari berkata dia menyarungkan kembali pedang itu. Ayah pernah membaca risalah sejarah dalam kitab. Pusaka kedua pedang itu, maka ayah tahu dengan jelas. Mendengar perkataan itu, perasaan si kakek bertelinga tunggal itu kembali tergerak, sepasang matanya yang licik tanpa terasa melirik sekejap ke atas kotak emas kecil di sisi hiolo tersebut. Lansi Giok masih teringat selalu dengan pesan ayahnya dulu, maka ketika dilihatnya kakek bertelinga tunggal itu belum juga mengembalikan pedang mestika itu ke tempatnya semula, dengan gelisah di alantas berseru. Empek, cepat kembalikan pada tempatnya. Sekilas hawa amarah segera melintas di atas wajah kakek itu, tapi hanya sejenak kemudian dia telah bersikap tenang kembali, sambil manggut-manggut dia letakkan kembali ke dua bilah pedang itu di tempat semula. Lansi Giok segera menganggup puas, katanya kemudian. Empek, mari kita tutup peti mati itu. Sembari berkata dia berjalan lebih dulu menuju ke depan peti mati orang tuanya. Kakek bertelinga tunggal itu mengikuti di belakangnya, ketika ia memandang ke dalam peti mati tersebut mendadak paras mukanya berubah, peluh dingin segera bercucuran. Rupanya sepasang metu sigur di emas peluru peraklan Hong Tai yang semula melotot besar, kini telah terpejam kembali. Dengan perasaan terkesiap buru-buru serunya kepada Lansi Giok, Coba lihat, metu ayahmu telah memejam kembali, kapan metu ayahmu memejam kembali? Ketika mengucapkan perkataan itu metunya yang sesat menunjukkan perasaan khawatir wajahnya pun merasa ngeri, meski dia tidak percaya dengan setan, namun di dalam kuburan yang sepi dan mengerikan ini, tak urung hatinya merasa bergidik juga. Lansi Giok memandang sekejap wajah orang tuanya, lalu menjawab. Sepasang mata ayahku terpejam kembali ketika aku bersumpah akan mencincang tubuh musuh besar pembunuhnya. Agak berubah wajah kakek itu, sebelum senyuman menyeramkan segera menghiasi bibirnya, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, dengan cepat ia membantu bocah itu untuk menutup kembali peti mati tembaga tersebut. Setelah semua selesai, Lansi Giok baru menyembah beberapa kali di depan peti mati itu, lalu sambil berdiri katanya. Empek, mari kita berangkat. Dia lantas berjalan menuju ke arah luar. Kakek bertelinga tunggal itu mengikuti di belakangnya, sewaktu lewat di sini pedang Jit Hoa Gwat Hwi Kiam, dia melirik sekejap dengan sinar metrakus, kemudian baru keluar dari sana. Setelah keluar dari ruangan kuburan, Lansi Giok segera menuju ke kamar sebelah kiri dan memutar kembali gelang besi di atas pintu besar itu, pelan-pelan pintu besi yang besar tadi merapat kembali. Kemudian mereka berjalan kembali ke ruangan depan, Lansi Giok mulai membenahi pakaian serta barang keperluan sehari-harinya. Kakek bertelinga tunggal itu nampak gelisah sekali beberapa kali dia nampak seperti kehabisan sabar tapi secara tiba-tiba wajahnya berseri, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya. Dengan suara ramah dan penuh kasih sayang dia pun segera berkata, Giok Ji, ambilkan makanan untuk empek mengisi perut, aku pikir kau sendiri pun tentu sudah lapar bukan? Lansi Giok memang lapar, maka dengan cepat dia mengambil makanan dari ruangan lain sekalian membawa serta sebotol arak ayahnya yang belum sempat diminum. Setelah meneguk secawan arak, kakek itu menghela napas panjang, kemudian katanya, Giok Ji, orang bilang perubahan cuaca sukar diduga, nasib manusia sukar ditebak, seperti misalnya ayahmu, apakah kemarin dia akan menduga bakal terjadi peristiwa seperti hari ini? Seperti juga adik Wan, apakah dia akan menduga kalau lengkohnya bakal tiada, secara mendadak? Terkesiap hati Lansi Giok mendengar perkataan itu, tanpa terasa serunya. Empek maksudkan bibi Wan? Benar, sahut kakek itu sambil mengangguk tenang, yang kumaksudkan adalah bibi Wanmu itu. Lansi Giok segera termenung sebentar, kemudian katanya kembali. Empek benarkah bibi Wan adalah adik kandung ayahku? Untuk sesaat kakek bertelinga tunggal itu merenung sebentar, kemudian setelah memandang cawan arak di meja sekejap sahutnya. Mengapa secara tiba-tiba kau ajukan pertanyaan ini? Apakah bibi Wanmu tidak menyayangi dirimu? Bukan, bukan begitu, seru bocah itu serius. Bibi Wan sangat baik kepadaku, Cuma aku tidak habis mengerti kenapa ayah ibuku belum pernah membicarakan hal itu kepadaku. Mengapa mereka tak pernah memberitahukan kepadaku kalau mempunyai bibi Wan yang begitu cantik? Setelah berhenti sebentar, kembali dia melanjutkan, kalau dibilang bibi Wan adalah adik kandung ayahku. Padahal ayahku silan sedang bibi Wan sihan, sedang suami bibi Wan si Ciu. Tanda petik. Kakek bertelinga tunggal itu hanya mendengarkan dengan seksama, dia lama sekali tidak memberi komentar apa-apa. Mendadak dengan kening berkerutlan si Giyok berseru empek, apakah kalian pernah bersuah dengan bibi Wan? Agak tertegun kakek bertelinga tunggal itu mendengar pertanyaan tersebut, agaknya dia tidak menduga akan menjumpai pertanyaan semacam itu, setelah berhasil menenangkan dia menyaut. Tentu saja pernah berjumpa. Sambil berkata dia lantas mereguk araknya setegukan, agaknya dia hendak menggunakan kesempatan itu untuk menenangkan kembali hatinya. Berapa saat kemudian dia baru melanjutkan, cuma waktu itu dia masih seorang gadis yang berusia 5-16 tahunan. Tanpa terasalan si Giyok terbayang kembali dengan bayangan tubuh emciciannya, dia lantas berseru. Putri bibi Wan sekarang telah berusia 16 tahun. Kakek bertelinga tunggal itu segera mengiakan dengan mengandung sesuatu maksud, serunya sambil tersenyum. Kalau begitu, kau pun sebaya dengan usia encicu mu encicu. Encicu yang mana lansi Giyok tertegun. Kakek bertelinga tunggal itu segera tertawa terbahak. Belahat. Haa.haa.haa.haa.anak bodoh encicu adalah si yaucu putri empek. Merah padam selembar wajah lansi Giyok karena jengah, buru-buru dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Terdengar kakek bertelinga tunggal itu berkata lebih lanjut dengan gembira. Anak dungu, mengapa harus malu? Di kemudian hari kau akan siang malam hidup bersama dengan enci cumu, berlatih ilmu silat bersama, bermain bersama. Empek, jadi kau hendak mengajarkan ilmu silat kepada Giyok Ji serulan si Giyok gembira. Sekali lagi kakek itu tertawa tergelak. Tentu saja. Dengan cepatlan si Giyok mengebrak meja keras-keras, kemudian dengan mata melotot serunya. Bila Giyok Ji telah berhasil memiliki ilmu silat seliai empek, aku tak akan takut lagi terhadap musuh besarku. Paras muka kakek bertelinga tunggal itu kembali mengejang keras, tapi ia segera mendongakan kepalanya sambil tertawa tergelak, pujinya berulang kali. Punya semangat, punya semangat, empek memang paling suka dengan orang yang bersemangat seperti kau. Lansi Giyok merasa perlu untuk memberi kabar kepada bibiwannya tentang musibah yang menimpa ayahnya, maka dia berkata kembali. Cuma, sekarang aku belum bisa ikut empek untuk belajar silat. Kenapa tanya kakek bertelinga tunggal itu terkejut, senyuman yang semula menyelimuti wajahnya seketika lenyap tak berbekas. Sebab Giyok Ji merasa perlu untuk memberi kabar dulu kepada bibiwan atas musibah yang telah menimpa ayahku. Belum lagi Lansi Giyok menyelesaikan kata-katanya, sekilas perasaan kejut bercampur girang telah menghiasi wajah si kakek yang jelek, tapi ia cukup waspada. Dengan cepat ujarnya lagi dengan suara dalam. Yee, betul. Kabar duka ini memang harus cepat-cepat disampaikan kepadanya. Setelah berhenti sebentar, ia seperti teringat akan sesuatu dengan cepat dia melirik sekejap ke arah bocah itu, lalu ujarnya lebih jauh. Cuma, setelah bersantap nanti kita mesti beristirahat dulu sebelum berangkat titik. Tidak usah, Giyok Ji tidak lelah tukas Lansi Giyok sambil menggeleng. haa 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 titik haa haa titik anak bodoh, empek bukan khawatir kau kecapaian, tapi aku hendak mewariskan ilmu silat dulu kepadamu. Maka selesai bersantap nanti akanku beri sebutir pil penambah tenaga lebih dulu untukmu, kemudian kau mesti duduk bersemedi sesaat sebelum hasiat obat itu dapat diserap oleh tubuhmu. Setelah tahu kalau dia hendak diberi pelajaran silat yang hebat, tentu saja Lansi Giyok tidak mengotot lagi. Selesai bersantap, kakek bertelinga tunggal itu mengeluarkan sebuah buli-buli hitam dari sakunya dan membuka penutupnya. Bau pedas yang menusuk hidung dengan cepat menyebar keluar dari balik buli-buli tersebut. Diam-diam Lansi Giyok berkerut kening sesudah mengendus bau tersebut, segera pikirnya, huuh, bau obat apaan ini, busuknya bukan buatan. Sementara ia masih termenung, kakek bertelinga tunggal itu telah mengeluarkan sebutir pil kecil berwarna hitam dan mengangsurkan kehadapan bocah itu, katanya kemudian sambil tersenyum ramah. Giyok ji, pelanlah pil ini. Lansi Giyok bernapsu untuk cepat memiliki ilmu silat tinggi, meski bau obat itu busuknya menusuk hidung, ternyata diterimanya juga tanpa sanksi, tapi sebelum ditelan ia bertanya lagi. Empek tua, pil apaan ini? Obat ini merupakan pil penguat badan penambah tenaga yang empek buat selama puluhan tahun lamanya dengan mengumpulkan pelbagai bahan obat mestika dari seantro jagad. Minum sebutir saja, tenaga dalammu akan bertambah dengan berapa tahun hasil latihan, selain dapat mengusir hawa dingin, menawarkan racun juga membersihkan darah pokoknya. Obat mestika semacam ini amat langka di dunia dewasa ini. Mendengar kalau pil itu berhasiat sangat banyak, tak sampai kakek bertelinga tunggal itu menyelesaikan katanya, mendadak lansi Giyok jejalkan obat itu ke dalam mulutnya, lalu ditelan ke dalam perut secara paksa. Bau busuk yang memualkan dan hawa panas yang menyengat badan segera menyelimuti seluruh isi perutnya, tapi demi memperoleh ilmu hebat, sekalipun obat racun dia juga tak ambil peduli. Bau busuk dari pil itu makin mengocok isi perutnya dengan makin menghebat, dia merasa semakin mual dan hampir saja muntah-muntah. Tapi sambil menggertak gigi bocah itu berusaha untuk mempertahankan diri. Selintas senyum yang licik, busuk dan penuh perasaan bangga segera menghiasi wajah si kakek yang jelek, tapi di mulut ia masih berkata lagi dengan lemah lembut. Anak Giyok, jangan kau tumpahkan, ketahuilah betapa sulit dan sengsaranya empek untuk membuat pil tersebut, bahan-bahan obatnya langka dan susah ditemukan, kalau sudah tak tahan, cepat berbaring atau duduk di atas pembaringan. Sambil menggigit bibir dan menahan napas lansi Giyok manggut-manggut, ia segera naik ke atas pembaringan dan duduk bersilah di situ. Kau harus ingat baik-baik, kata si kakek bertelinga tunggal lagi dengan wajah bersungguh-sungguh, mulai hari ini, setiap bulan kau harus minum sebutir, kalau tidak selain khasiat obatnya tak akan menghasilkan apa-apa, bahkan tiga hari setelah masa yang ditetapkan lewat, kau bisa muntah darah sampai mati. Tak terlukiskan, rasa kaget lansi Giyok setelah mendengar perkataan itu, sambil berusaha keras menekan perasaan sakit dan menderita yang mengocok isi perutnya, dia bertanya. Berapa butir lagi yang harus kutelan? Dua belas butir, tepat setahun jawab kakek itu sambil tertawa bangga penuh kelicikan. Lansi Giyok tidak berbicara lagi, ia segera mengangguk. Baginya, seorang lelaki hendak membalas dendam. Sepuluh tahun pun belum terhitung lambat, apalagi cuma setahun. Sementara ingatan tersebut melintas dalam benaknya, seluruh tubuhnya terasa remuk dan sakitnya bukan kepalang, tulang belulangnya seakan-akan hancur berantakan, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasai sekujur badannya. Lansi Giyok makin terkesiap, meski ia belum pernah minum pil penambah tenaga, tapi ia percaya bau sebutir pil mesti kata akan, sebusu pil yang telah diminumnya barusan. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar kakek itu berkata lagi, Tanda petik Giyok Ji jangan mencabangkan pikiranmu, sekarang daya kerja obat itu baru menyebar cepat, kerahkan tenaga dalammu untuk membawa sari obat ke seluruh bagian tubuhmu, kemudian seraplah khasiat obat itu dengan tenaga dalammu. Mendengar pesan itu, buru-burulan si Giyok mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghisap sari obat yang dimaksudkan. Dalam penderitaan yang luar biasa, mendadak ia merasa kepalanya amat pusing dan kelopak matanya makin lama terasa semakin berat. Tapi dia masih sempat mendengar kakek itu berpesan. Kau harus tahu, orang bilang obat yang pahit justru merupakan obat paling mujarap untuk menyembuhkan penyakit. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, Lansi Giyok masih sempat mendengar sepatah dua patah kata lagi, tapi lambat laun kesadarannya makin pudar dan menghilang, sebelum ingatan terakhir lenyap dari benaknya, dia seakan-akan mendengar kakek bertelinga tunggal itu tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Entah berapa saat kemudian. Pelan-pelan Lansi Giyok sadar kembali dari pingsannya, entah mengapa ternyata dalam mulutnya masih tersisa sedikit bau harum yang semerbak dan menyegarkan badan. Ia merasa amat keheranan mengapa pil yang busuk baunya bisa berubah menjadi harum dan segar setelah dipakai untuk mengatur pernapasan. Dengan cepat dia berpaling ke sekitar situ, namun empek bertelinga tunggal itu sudah tidak nampak lagi, segera pikirnya. Heran, kemana perginya empek tua? Dengan cepat dia melompat turun dari atas pembaringan, baru saja menggunakan sedikit tenaga, mendadak lambungnya terasa mual sekali hingga tak tahan dia segera tumpah-tumpah. Sebenarnya dia masih ingat dengan pesan empeknya dan ia tak berani muntah, tapi rasa mual dalam perutnya sungguh tak tertahan lagi sehingga tak tahan lagi. Uaak titik gumpalan bau busuk bercampur air berwarna hitam, segera berhamburan keluar dari mulutnya dan berceceran di atas tanah. Memandang gumpalan air hitam yang berceceran di tanah, tanpa terasa timbul perasaan curiga dalam hatilan si Giyok, dengan cepat dia mencoba untuk mengatur pernapasan, ternyata segala sesuatunya berjalan lancar, bahkan tidak terasa adanya hambatan apa-apa. Maka sambil menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan kanan, dia lepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah mulut lorong. Hembusan angin puyuh yang dasyat diiringi suara desingan yang memekakkan telinga langsung menggulung ke dalam lorong itu dan membawa habis seluruh dibu dan pasir yang berada di sekitar situ. Ketika angin pukulan itu sudah lewat, permukaan tanah kelihatan licin dan rata, malah dibalik lorong sana kedengaran suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kejut dan giranglan si Giyok setelah menyaksikan kejadian itu, ternyata tenaga dalamnya telah peroleh kemajuan pesat, sehingga tanpa terasa dengan perasaan. Menyesal dan jengkel dia memandang sekejap lagi ke arah gumpalan air hitam yang ditumpahkan keluar tadi, pikirnya. Coba kalau air hitam itu tidak muntah keluar, oh oh betapa beruntungnya aku, tentu tenaga dalam yang kumiliki akan jauh lebih dasyat titik. Tanda petik. Pada saat itulah titik. Mendadak ia mendengar suara jeritan kaget yang parau dan memekakkan telinga berkumandang datang dari arah kuburan raja-raja dalam lorong rahasia sana, suara jeritan itu penuh disertai perasaan ngeri. Menyusul kemudian kedengaran pula suara gemuruh yang dasyat menggoncangkan seluruh permukaan bumi, banyak lapisan langit-langit kuburan yang berguguran ke tanah. Lansi Giyok terkejut sekali dia merasa amat kenal dengan jeritan kaget itu, sambil tampaknya sangat mirip dengan suara jeritan empeknya. Maka sambil menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dia bergerak menuju ke dalam lorong rahasia tersebut. Semakin ke dalam, dia merasakan getaran pada dinding gua makin keras, suaranya juga makin lama semakin mengerikan. Lansi Giyok gugup sekali, dengan cepatnya dia lari menuju bedepan pintu besi di muka kuburan raja-raja. Waktu itu suara aneh tadi sudah sirap, suasana dalam kuburan pun telah pulih kembali dalam keheningan, pintu gerbang besi tetap tertutup sedangkan mutiara itu pun masih memancarkan sinar yang redup. Lansi Giyok makin keheranan, dia tidak habis mengerti mengapa empek bertelinga satu itu belum juga ditemukan, terpaksa dengan suara pelan dia berseru. Empek tua, empek tua. Namun kecuali suara yang mengandung dan memantul di empat penjuru tidak kedengaran suara lainnya. Terpaksa Lansi Giyok menghimpun tenaga dalamnya ke dalam sepasang tangan, yang satu dipakai untuk menutupi muka, yang lain dipakai melindungi dada, dengan sorot metu yang tajam pelan-pelan dia berjalan menuju ke depan. Titik. Dia tahu ada orang bersembunyi di dalam kuburan kuno itu, dan jelas apa yang telah dibicarakan dengan empeknya tadi pun sudah didengar oleh orang yang bersembunyi di balik kegelapan tersebut. Makin dipikirkan pemuda itu merasa semakin terkesiap, dengan kepandaian si empek bertelinga satu yang begitu lihai pun ia tak berhasil menemukan orang yang menyembunyikan diri itu, bukankah hal ini menunjukkan kalau kepandaian yang dimiliki orang itu sudah mencapai ketingkatan yang luar biasa? Sementara pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, ia sudah tiba di kamar batu sebelah kiri, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya terperanjat. Tombol rahasia untuk membuka pintu gerbang kuburan raja-raja telah terbuka, sedang sesosok bayangan hitam terkapar di atas tanah. Ketika orang itu diperiksa dengan seksama, ternyata dia adalah si empek bertelinga satu. Buru dia memburu ke sisinya dan memeriksa keadaan empeknya, tampak empek bertelinga satu terkapar dengan wajah pucat, wajah penuh air keringat dan napas memburu, dia kelihatan amat ketakutan selain merasa terperanjat sekali. Gejala ini menunjukkan gejala seseorang yang terkena totokan, maka Lansi Giok segera berjongkok dan menepuk pelan di atas jalan darah Mia Bunhiatnya. Kakek bertelinga satu itu menghembuskan napas panjang-panjang lalu mendusin. Mendadak dia melompat dari atas tanah sambil membentak keras, telapak tangan kanannya langsung dibabat ke atas tubuh Lansi Giok. Dengan terperanjat bocah itu segera menjerit. Empek, aku. Telapak tangan kanannya yang penuh dengan himpunan tenaga dalam itu segera diayunkan pula untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Belah aam di tengah benturan keras, hawat tajam segera memancar keempat penjuru, akibatnya Lansi Giok dan kakek bertelinga tunggal itu sama-sama mundur dengan sempoyongan dan duuk bahu masing-masing menumbuk di atas dinding. Mimpipun Lansi Giok tidak menyangka kalau dia bisa menyambut serangan si empek bertelinga tunggal yang mahadasyat itu, cepat dia mencoba untuk mengatur. Napas, ternyata tidak ditemukan sesuatu gejala yang menunjukkan ketidakberesan. Maka ditatapnya si empek yang sedang bersandar di atas dinding dengan wajah tertegun, kemudian teriaknya keras-keras. Empek, aku yang datang, aku adalah Giok Ji. Dengan cepat kakek itu menenangkan kembali pikirannya, dalam keadaan seperti ini dia tak sempat lagi untuk memikirkan mengapa Lansi Giok bisa mendusin kembali, mengapa tenaga pukulannya masih begitu dasyat dan hebat walaupun sudah minum pil hitam pemberiannya. Maka dengan mata melotot bentaknya keras-keras. Apakah kau yang menyergapku barusan? Lansi Giok agak tertegun, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, bukan aku, aku baru memburu kemari setelah mendengar teriakanmu tadi. Dengan cepat kakek itu membalikan badannya lalu mencari ke arah ruang dalam dengan gugup, sesudah itu teriaknya gelisah. Mana pedang dan kotak kecil itu? Sekali lagi Lansi Giok tertegun, menanti dia berpaling lagi, dijumpai batu di atas permukaan tanah telah terbuka, dia segera menjerit kaget. Haaah, gelang besar pembuka pintu besi telah rusak dengan cepat dia memburu ke depan dengan terburu. Buru. Dalam pada itu kesadaran si kakek bertelinga tunggal pun telah pulih kembali seperti sedia kalah, sekarang dia mengerti. Sudah bahwa orang yang menotok jalan darahnya barusan bukanlah Lansi Giok. Dia pun melihat gelang besi di permukaan batu itu sudah dihancurkan berkeping-keping oleh seorang dengan ilmu Tai Lek Kim Kong Chi, sedang rantainya juga telah pada menyusup masuk ke dalam lubang bagian bawah. Menyaksikan kesemuanya itu, paras muka si kakek berubah menjadi pucat pias, sinar matanya memancarkan rasa kaget dan cemas peluh sebesar kacang kedelai pun jatuh bercucuran dengan deras. Empek, kunci yang mengendalikan pintu gerbang menuju ke makam raja-raja telah putus, sejak kini tiada orang yang bisa memasuki makam tersebut lagi, katalan si Giok secara tiba-tiba dengan gelisah. Kakek itu tidak menjawab, dia hanya berdiri termangu-mangu, dia tahu hari ini telah berjumpa dengan seorang jago lihai. Setelah menutup kembali lapisan batu itu, sambil memandang si kakek dengan keheranan Lansi Giok bertanya, Empek tua, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kakek bertelinga tunggal itu hanya menatap wajah Lansi Giok lekat-lekat, sampai lama sekali tak mengucapkan sepatah katapun. Melihat Empeknya tidak berbicara Lansi Giok terpaksa harus berkata lagi. Waktu Giok jah bangun, tiba-tiba ku dengar Empek berteriak, menyusul kemudian terdengar suara gemuruh nyaring, buru-buru Giok ji menyusul kemari, ternyata jalan darah Empek sudah ditotok orang. Sementara itu paras muka si kakek bertelinga tunggal telah pulih kembali seperti sedia kalah, meski dia masih kesal tapi ia masih mempunyai pengharapan, maka katanya setelah menghela nafas sedih. A-a-a-i, tampaknya kehendak takdirlah yang menentukan segala sesuatunya, sungguh tak nyana kedatangan Empek terlambat selangkah sehingga pedang Jit Hoa Guatwi Tongkong Kiam serta kedua macam kotak kecil itu keburu dicuri orang. Lansi Giok merasa terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, buru-buru tanyanya dengan gelisah. Empek, siapakah orang itu? Entahlah, waktu itu Empek sedang bersemedi, mendadak ku dengar suara gemerincing, seperti pintu besi makam raja-raja dibuka orang aku jadi curiga dan memburu ke situ. Ku jumpai pintu makam sudah terbuka sedang kedua bila pedang dan kotak kecil itu sudah terletak di atas tanah, Empek menjadi keheranan, baru saja akan masuk ke dalam pintu, tahu-tahu jalan darahku telah ditotok orang. Lansi Giok tidak berpikir lebih jauh, ia menganggap kesemuanya itu benar, maka tanyanya lagi dengan keheranan. Lantas dimanakah orang itu sekarang ketika mendengar pertanyaan itu, mencorong sinar tajam dari balik metu kakek bertelinga tunggal itu, dia seperti teringat akan sesuatu, mendadak ditariknya tangan Lansi Giok dan diajak berlarian menuju keluar makam tersebut. Cepat lari! Lansi Giok dibuat kebingungan oleh tindakan yang amat tiba-tiba itu, tapi melihat kegugupan kakek itu, dia tahu kalau keadaan pasti gawat, maka tanpa komentar, dia mengikuti di belakangnya. Ilmu meringankan tubuhnya memang lihai tapi sekarang anak itu merasa ilmunya semakin lihai lagi, kenyataan tersebut membuatnya semakin berterima kasih atas pemberian pil bau dan hitam dari si empek. Setibanya di ruang tengah, kakek itu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Lansi Giok untuk berhenti, tanpa berhenti dia menarik Lansi Giok menuju keluar makam. Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di luar makam, waktu itu matahari sedang bersinar terang, pepohonan siung melambai-lambai terhembus angin. Kakek bertelinga tunggal itu tidak menghiraukan keadaan alam di sekitar sana, dengan cepat dia menghentikan gerakan tubuhnya sambil bertanya. Dimanakah letak kunci pengatur pintu masuk ke dalam makam? Di bawah meja altar dari batu itu, jawab si bocah gugup. Buru-buru mereka berdua menyelingap ke depan makam dan tiba di depan altar yang dimaksudkan. Lansi Giok segera membungkukan badan menyingkap perumputan di balik kuburan dan membuka sebuah batu, di bawah batu itu terdapat sebuah gelang besi kecil. Kakek itu nampak terkejut bercampur girang, dengan metu berkedip dia mendorong Lansi Giok ke samping. Karena tak diduga akan didorong, Lansi Giok jatuh terduduk di atas tanah, sementara sepasang matanya terbelalak lebar dengan wajah tidak habis mengerti. Dengan sikap tergesa-gesa, kakek itu segera menarik gelang besi itu keras-keras. Suara gemerincing terdengar, pintu belakang makam kosong itu segera menutup rapat. Tiba-tiba kakek itu membentak keras, telapak tangan kirinya secepat kilat membabat rantai besi yang sedang dicengkeram dengan tangan kirinya itu. Tak terlukiskan rasa terperanjat Lansi Giok menyaksikan kejadian itu, segera teriaknya terperanjat. Empek, jangan! Belum habis dia berkata, rantai di bawah gelang besi itu sudah terpapas kutung. Belah aam. Pintu belakang makam segera merapat keras-keras, menyusul kemudian terdengar suara gemeruh dan goncangan yang amat dasyat.